selamat berjumpa lagi dengan materi manajemen resiko semoga teman-teman mahasiswa semuanya dalam keadaan sehat walafiat karena seperti kita ketahui bersama saat ini terutama khususnya di Jawa Tengah Jawa Tengah saat ini sebagai penyumbang nomor satu untuk pasien yang terkena Corona dan salah satu penyumbang terbesar di Jawa Tengah adalah Solo dan Sukoharjo padahal mayoritas kita berada di wilayah tersebut, maka kita banyak berdoa, banyak berihtiar agar kita selalu sehat hari ini kita akan bahas materi tentang pengelolaan bisnis asuransi kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang premi, kemudian kita juga sudah kita telah bagaimana ketika kita melakukan pengukuran dengan pendekatan kuantitatif nah disini sebenarnya bisnis asuransi itu baiknya dikelola seperti apa seperti kita ketahui bahwa pendekatan perekonomian itu ada yang bersifat makro dan ada yang bersifat mikro sifat disini maksudnya adalah cakupannya jadi cakupan ketika kita bicara perekonomian itu bisa secara global komprehensif berarti yang kita bicarakan disana adalah makro secara negara tetapi ketika kita bicara secara mikro mikro itu berarti kita melihat dari sisi perusahaannya nah sekarang yang akan kita lihat disini adalah bagaimana sih agar pengelolaan bisnis asuransi itu bisa optimal bukan maksimal ya tapi optimal nah ketika kita bicara optimal berarti kita juga harus tahu bahwa sistem itu tidak bisa mengandalkan hanya antara perusahaan dengan masyarakat tetapi disana juga harus didukung dengan regulasi yang diterapkan oleh pemerintah di sebuah negara nah sehingga ketika kita membahas tentang pengelolaan bisnis asuransi yang optimal berarti kita harus mendekatinya dari satu sisi yang lainnya yang mungkin selama ini kurang diperhatikan yaitu secara global yaitu pendekatan dari sisi regulasi pemerintah nah ketika kita bicara regulasi pemerintah berarti yang harus kita bahas disana itu adalah kondisi yang gimana sih agar asuransi itu bisa berkembang lebih baik dan bisa optimal nah disana pemerintah harus memberikan sebentuk ya bukan semuanya bukan semuanya bebas tapi sistem perekonomian yang berkembang di masyarakat disana adalah sistem perekonomian bebas artinya apa bebas disini bukan kemudian perusahaan asuransi semena-mena atau masyarakat semena-mena ke perusahaan asuransi tetapi disana hukum ekonomi yaitu adanya kesepakatan atau equilibrium price itu benar-benar bisa diciptakan artinya apa perusahaan asuransi bisa melakukan inovasi terhadap produk-produknya perusahaan asuransi bisa menjual dengan harga yang menurut perusahaan asuransi disana layak sementara nasabah juga mampu menjangkau nah itu yang dimaksudkan disana adalah sistem ekonomi masyarakatnya berbentuk sistem perekonomian bebas bebas bukan berarti barbar bukan berarti tanpa batas tetapi bebas disana maksudnya adalah ada kesepakatan ada kesepakatan antara demand and supply dalam har ini supply-nya adalah perusahaan asuransi demand-nya adalah calon nasabah di lain pihak disana itu bisa tercapai jika masyarakatnya itu adalah masyarakat dengan kategori masyarakat yang sangat maju dan juga biasanya itu adalah masyarakat di negara-negara industri ketika kita bicara masyarakat industri berarti pasti disana negaranya bukan negara yang terbelakang dan juga bukan negara yang sedang berkembang ketika kita bicara negara disana adalah masyarakat industri berarti masyarakatnya maju nah kita bisa bandingkan secara real bagaimana perkembangan asuransi yang ada di negara-negara yang terbelakang atau mungkin kita melihat negara kita saja kita negara berkembang hingga saat ini statusnya itu belum diganti-ganti masih termasuk kategori negara berkembang tapi kalau kita perhatikan disana asuransi memang tidak bisa berkembang dengan optimal mengapa karena masyarakatnya belum menganggap bahwa asuransi itu adalah suatu hal yang wajib atau asuransi itu adalah sesuatu yang layak dimasukkan dalam anggaran rutin di setiap tahunnya nah sehingga yang bisa seperti itu bagaimana karena masyarakat ketika membeli asuransi juga harus didukung dengan purchasing power daya beli sementara daya beli harus didukung dengan penghasilan nah disinilah mengapa kalau ingin optimal berarti masyarakatnya harus masyarakat industri dan maju otomatis disana ketika kita masuk ke masyarakat maju industri nya maju pasti disana penghasilan masyarakatnya disana juga sangat mendukung untuk ikut asuransi logika alur fikirnya adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok saja disana tidak mungkin masuk mau beli asuransi nah itu alasan yang utama mengapa kalau kita menginginkan asuransi itu bisa berkembang dengan pesat masyarakatnya disana adalah masyarakat yang sudah maju artinya maju disana dalam arti mereka memiliki kebebasan finansial untuk melakukan pembelanjaan di semua sektor yang dibutuhkan kemudian disana juga didukung oleh regulasi pemerintah seperti di awal yang sudah saya sampaikan tadi yaitu peraturan-peraturan perundangan disana sudah terorganisir dengan baik diterapkan dengan fair dan sudah diketahui oleh masyarakat luas artinya apa sebenarnya di Indonesia masyarakatnya otomatis berasuransi tetapi masyarakat yang memiliki kendaraan entah itu roda 2 roda 3 maupun roda 4 ataupun roda yang lebih dari 4 artinya apa kendaraan yang sudah bermesin kenapa karena disana pasti akan masyarakat itu diwajibkan mengikuti asuransi jasara harja nah itu kadang masyarakat tidak menyadari ketika membayar pajak dimana STNK nah disana kalau kita perhatikan itu ada disana sehingga kenapa ketika ada masyarakat yang memiliki kendaraan dan disana ber-STNK kebetulan atau suatu saat mengalami musibah kecelakaan secara otomatis pasti akan di cover oleh jasara harja asalkan pihak keluarga dari nasabah yang mengalami musibah itu mengajukan klaimnya nah disinilah sebenarnya kita itu sudah diwajibkan tetapi karena tidak disosialisasikan sehingga masyarakat masih ambigu dan bahkan disana masih asing tentang kepentingan daripada asuransi itu sendiri nah sehingga tadi dikatakan ketika peraturan perundang-undangan diterapkan wajib include contohnya kita di setiap tahunnya pasti bayar perpanjangan untuk STNK surat tanda nomor kendaraan nah disana sudah ada itu biaya asuransi nah itu nanti mungkin akan sudah berkembang juga untuk saat ini yaitu dengan diwajibkannya masyarakat mengikuti BPJS kalau di Indonesia baik BPJS kesehatan BPJS ketenaga kerjaan nah itu yang dimaksudkan disini perusahaan asuransi itu bisa berkembang dengan optimal jika disana didukung secara makro dan juga mikro sehingga bukan masyarakatnya yang dikejar-kejar oleh perusahaan asuransi tetapi masyarakat yang akan mencari perusahaan asuransi itu yang terjadi di negara-negara maju nah sekarang kita akan melihat keoptimalan dari perusahaan asuransi itu sebenarnya akan membentuk asuransi itu menjadi beberapa bentuk badan usaha asuransi yang pertama adalah badan usaha milik negara kemudian yang kedua stock company atau sering disebut perseroan terbatas atau PT kemudian mutual company kemudian reciprocal dan layout association nah untuk yang pertama adalah badan usaha milik negara ini yang ada di Indonesia jadi kalau di Indonesia dikatakan ada asuransi milik pemerintah dan asuransi milik non-pemerintah atau sering disebut milik swasta nah disinilah yang milik pemerintah itu yang dimaksudkan disini sebagai BUMN dan di Indonesia yang beroperasi asuransinya adalah TASPEN tabungan asuransi pensiun dan jasa rasa serta BPJS dulu kala yang namanya BPJS awalnya itu hanyalah BPJS untuk kesehatan tetapi kemudian dikembangkan disana hingga ketenaga kerjaan harapannya adalah ketika karyawan nanti sudah pensiun mereka ada harapan masih mendapatkan tunjangan pensiun seperti itu kemudian di lain pihak juga ada badan usaha milik negara selentas PEN jasa raharja dan BPJS juga ada PT Jasa Indonesia Persero PT Asuransi Eksport Indonesia Persero nah disini kenapa ada PT Jasa Indonesia ini sama juga ketika bank-bank yang ada di Indonesia itu di cover atau mereka mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari lembaga penjaminan simpanan siapa itu BI jadi lembaga penjamin simpanan itu di Indonesia adalah BI meng cover bank-bank yang melakukan transaksi simpan dan pinjam sehingga masyarakat tidak perlu khawatir ketika uang mereka nanti tidak bisa diklaim mereka bisa tetap akan mengajukan setelah nanti di cover oleh BI nah untuk di asuransi nasabah yang sudah ikut asuransi asal perusahaan asuransinya legal biasanya di sana sudah di cover juga oleh PT Jasa Indonesia Persero ini sehingga kebangkrutan di sana itu bukan ditanggung sendiri oleh perusahaan asuransi yang bersangkutan kemudian yang berikutnya ini adalah yang dikatakan perusahaan asuransi milik swasta yaitu perseroan terbatas di sana memang tujuan utamanya adalah profit making berarti memang mencari keuntungan yang sebesar besarnya nah disinilah sering kita melihat di Indonesia banyak sekali dan bahkan sekarang bank-bank yang ada di Indonesia mereka punya unit bisnis asuransi mengapa itu sangat menarik bagi perbankan karena rata-rata para nasabah terutama nasabah yang melakukan transaksi utang syarat untuk ikut utang di sana biasanya harus di cover oleh perusahaan asuransi tujuannya apa WIBIN SOLUSION bagi siapa bagi perusahaan asuransi juga bagi perbankannya contohnya misalnya Tuan Ek Tuan Ek pinjam uang ke bank Y nilainya di sana kurang lebih 1M sementara Tuan Ek di sana umurnya 50 tahun nah usia manusia logikanya atau dianggap secara umum kurang lebih 62 tahun tetapi menjadi hal yang hal yang sangat ada yang lebih ada yang kurang ada yang dianggak itu nah disinilah fungsi dari perusahaan asuransi mereka mengambil atau memproteksi perusahaan lain yang melakukan kegiatan bisnisnya yaitu simpan pinjam sehingga ketika ada nasabah meninggal padahal belum melunasi hutang-hutangnya disitulah nanti kewajiban perusahaan asuransi untuk meng-cover menutup kekurangan hutang yang harus dibayarkan kok bisa ya kok mau ya perusahaan asuransi seperti itu nah mau seperti yang sudah kita bahas kemarin tentang asuransi bahwa asuransi itu bisnis utamanya adalah meng-cover kerugian bukan kemudian perusahaannya selalu mencari dana dana pribadi perusahaan untuk meng-cover tetapi dana-dana itu dihimpun dari nasabah-nasabah yang lain kemudian yang berikutnya adalah mutual company yaitu badan usaha asuransi yang didirikan dan dimiliki oleh para pemegang polisnya ini contohnya kalau di Indonesia adalah asuransi jiwa bersama bumi putra 1912 perusahaan asuransi bumi putra ini memang didirikan di tahun 1912 makanya menggunakan brand atau merknya disana asuransi jiwa bersama bumi putra 1912 nah disitu bukan kumpulan seseorang atau beberapa orang punya modal mendirikan perusahaan asuransi tetapi disana adalah orang-orang yang memiliki polis di dalam perusahaan tersebut berinisiatif yuk kita mendirikan perusahaan asuransi yuk nah sehingga disana terjadilah yang dikatakan sebagai mutual company mutual itu saling company itu perusahaan perusahaan yang saling saling apa di dalamnya di dalamnya yaitu antara para nasabah itu sendiri sementara jenis mutual company itu ada tiga yaitu kelas mutual farm mutual factory mutual dan general writing mutual yang membedakannya disana yaitu dalam hal beroperasinya ketika kita melihat kelas mutual artinya apa bahwa asuransi itu hanya fokus di satu saja misalnya jaskrindu jasa asuransi industri nah yang di cover apa perusahaan-perusahaan manufakturing saja dia tidak meng cover jaskrindu tidak meng cover perusahaan selain industri manufakturing misalnya UMKM itu tidak di cover sama jaskrindu kemudian ada farm mutual yaitu disana hanya bergerak di bidang pertanian saja pertanian itu meliputi juga disana peternakan sehingga petani-petani dan peternak-peternak itu bisa mengasuransikan tanamannya misalnya padi padi sering beresiko diserang hama kemudian juga beresiko karena faktor musim nah disana dihitung diasuransikan sehingga ketika gagal panen nanti akan diberi ganti rugi oleh perusahaan asuransi sama juga ketika kita bicara faktori mutual yaitu perusahaan yang mengkhususkan dalam pengasuransian pabrik-pabrik karena disana ada faktori jadi pabriknya yang diasuransikan nah pabriknya yang diasuransikan itu tidak termasuk karyawannya karyawan disana masuknya asuransi jiwa nah sehingga pabriknya itu berarti apa bangunan berikut isinya itu yang diasuransikan ketika bangunan berikut isinya disana itu diasuransikan berarti ketika terjadi musibah kebakaran terutama nanti akan diberhitungkan oleh perusahaan asuransi yang sesuai untuk diganti tingkat kerugiannya kemudian ada general rating mutual yaitu apapun apapun yang diinginkan oleh nasabah atau tertanggung sama perusahaan asuransi tersebut diusahakan sehingga disana general rating mutual ini kadang produknya itu sudah disiapkan tapi belum tentu ada pembelinya tapi kadang ada produk yang belum disiapkan justru pembelinya atau nasabahnya meminta diadakan sehingga disana general rating mutual itu bisnisnya produknya disana banyak kemudian ada reciprocal reciprocal tadi adalah pemiliknya adalah para pemegang polis itu sendiri yang ditunjuk sebagai attorney in fact dimana mereka diantara di dalamnya itu sendiri saling menunjuk kamu jadi direktur utama kamu sebagai manager operasional manager marketing manager keuangan manager pemberdayaan SDM yang ada di dalamnya itu sudah diatur di dalamnya itu yang dikatakan sebagai attorney in fact kemudian kalau begitu apakah itu sama dengan yang ada di mutual company beda kalau mutual company memang disana yang memiliki badan usaha itu adalah para pemegang polisnya tetapi yang membedakannya ketika kita bicara reciprocal di sana itu adalah kalau reciprocal itu pemilik polis tapi mereka sudah ikut asuransi dulu setelah ikut asuransi mereka berkumpul eh para nasabah ini berkumpul untuk membahas mendirikan perusahaan baru nah perusahaan baru yang tercipta karena kumpulan dari beberapa orang yang mengumpul beberapa orang nasabah dalam sebuah perusahaan asuransi tapi kemudian mereka akan mendirikan perusahaan asuransi baru itulah yang dikatakan sebagai reciprocal sehingga antara reciprocal dengan yang dikatakan di depan tadi mutual company itu berbeda kemudian yang berikutnya adalah layered association yaitu suatu organisasi dari individu-individu penanggung yang bersatu untuk underweight atau menanggung resiko atas dasar kerjasama nah ini baru ada dua di dunia yaitu di London Inggris sehingga terbentulah London Layet dan American Layet ini bagaimana sih cara kerjanya kenapa kalau disitu dikatakan suatu organisasi dari individu-individu penanggung yang bersatu untuk underweight atau menanggung resiko artinya disana itu adalah orang-orang mereka awalnya bukan pemegang polis jadi beda dengan resiprokal beda dengan mutual company mereka bukan pemegang polis tetapi mereka berinisiatif yuk kita didikan perusahaan asuransi yuk perusahaan asuransi kita banyak produknya yuk nah seperti itu akhirnya mereka berkumpul menyatukan visi misi menyatukan modal berilah sebuah perusahaan asuransi dimana disana resiko yang ditanggung itu banyak jenis banyak jenisnya atau ragam nah itu tadi adalah pengelolaan bisnis asuransi yang ada di dunia ini sehingga ketika kita bicara pengelolaan bisnis asuransi berarti kita tidak bisa lepas dari faktor makro demikian terima kasih kita lanjutkan dengan materi berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati